Oke, Halo Youtube Hari ini gue bakalan unboxing dan sedikit review dari Flashdisk Kingston Data Traveller 100 atau DT100 Yang menarik disini adalah dia sudah support USB 3.0 Jadi, kecepatan transfer yang diberikannya itu lebih cepat dari standar 2.0 Oke, dia support Windows 8, 8.1, 7, Vista, Mac OS, Linux Oke, USB 3, USB 2 Kayak gini package-nya Oke, langsung saja kita coba performanya, saya akan buka dulu Saya sudah robek disini Oke 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 Ini Flashdisk-nya Untuk menggunakannya kalian tinggal tekan saja Sampai bunyi klik Oke Oke, kita akan tancapkan di port 2.0 dulu Oke Oke Gue bakal tancapkan di port 2.0 Kita coba kecepatannya Oke Oke, sudah kita tancapkan Sudah muncul Disini Disini Kingston 16GB Namun disini yang Available space-nya Atau yang space yang dapat digunakan Sekitar 14,6GB Oke, kita coba copykan sebuah file Yang agak besar saja Kita coba Atau film ya Film saja Salah satu film Misalnya ini Oke, 800MB Kita Copykan ke Kingston Oke Oke, ini kecepatan Di USB 2.0 Di Windows 7 64bit Oke, kalian bisa lihat kecepatannya Sekitar Ya, rata-rata 15 15 MB Per detik Oke, kita coba Sekarang kita coba Di Port 3.0 Oke, kita cabut Oke, karena port saya di sebelah kanan Untuk 3.0 Oke, saya akan tancapkan di port Sebelah kanan Oke, sudah Tertancap di port 3.0 Biasanya warnanya biru Oke, kita akan coba copykan file film yang sama Tadi yang ini ya Oke Sekarang di port 3.0 Oke Oke Tadi di sekitar 15 ya 15 ya Oke, sekarang di port 3.0 Dia mencapai angka 20 MBPS Oke, done Oke, gue punya aplikasi disini Untuk benchmark Flash disk Oke, pilih flash disk nya Namanya Crystal disk mark Kalian bisa temukan Link downloadnya di Deskripsi video ini Usahakan kalian download yang 3.0 Titik 3 Karena Lebih mudah Atau lebih simple Oke Kita coba Sequential aja Oke Read nya Hampir 50 MB Per second 47 47 47 47 48 47 48 47 Kecepatan Udah tulisnya Di 21 Oke Selesai Oke Dia punya kecepatan Read Atau Bacanya 48 65 MB Per second Kemudian Kecepatan tulisnya Di 21 Poin 8 52 MB Per second Oke Sangat Cepat Menurut saya Hampir menyamai Hard disk Sangat Sangat worth it Menurut saya Jika kalian menginginkan Flash disk Yang Cepat Kalian bisa gunakan Kingston Data Traveller 100 Kalian sudah dapat Kecepatan Rata-rata ya Sekitar 20 MB Per second Di Port 3.0 Dan Hampir Hampir 16 MB Per second Di Port 2.0 Oke teman-teman Terima kasih Sudah Mengikutin Sedikit Unboxing dan Review Dari Kingston Data Traveller 100 Jangan lupa Subscribe Channel saya Oke Jika ada pertanyaan Kalian bisa Comment di Bawah video ini Dan Sampai jumpa di Video saya Berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video